Tuntutan persaingan tenaga kerja pada era global diperlukan lulusan yang unggul, berkarakter, dan inovatif. Untuk itu perlu dilakukan strategi yang tepat agar lulusan SMK dapat memenuhi tuntutan dunia usaha dan dunia industri melalui revolusi teknologi 4.0. Menjawab tantangan tersebut, SMK ICB Cinta Wisata melakukan perubahan paradigma penyelenggaraan pendidikan, yaitu penyelenggaraan pendidikan yang mengacu pada kompetensi sesuai dengan tuntutan pasar kerja atau work-based competence. Work-based competence adalah kompetensi yang memadukan teori dan praktek sesuai dengan kondisi nyata dengan tempat bekerja. Agar terjalinnya hubungan dunia kerja, dunia usaha, serta dunia industri atau link and match antara SMK ICB Cinta Wisata dengan Hotel Interkontinental Bandung. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Yayasan ICB Bonur PSHMH didampingi Kepala Sekolah SMK ICB Cinta Wisata Dr. Randa Emma Moharoma usai melakukan launching kelas industri di kampus SMK ICB Jalan Pahlawan No. 19B Bandung. Acara dihadiri Kepala Bidang PSMK Disdik Provinsi Jawa Barat Beden Sayepul Hidayat, Kepala Bidang Industri Pariwisata Aziz Zulfikar Ali Yuska, Korwas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Yaya Sutarya, Pengawas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Basarya Margareta Pancoitan, Kepala Seksi Dinas Senaga Kerja Kota Bandung Sesi Febriani, Direktur Operasional Human Resort Interkontinental Bandung Listanti Yuliawati, ARM Hotel Interkontinental Wibowo Cahyo Seputro, Pembina Yayasan ICB Parlindungan Hutahean, Ketua Yayasan ICB Bonur Parlindungan, Direktur Pendidikan Timotius Chandra, Direktur Keuangan Maringan M, Direktur Sapras Limbert Hutahean, Kepala SMK ICB Cinta Wisata Emma Moharoma, SMK ICB Cinta Niaga Margareta, SMK ICB Cinta Teknik Rudi Hartawan. Bonur mengungkapkan sebagai langkah pertama yang dilakukan SMK ICB adalah dengan membuka kelas industri, yaitu kelas Interkontinental Kuliner dan kelas Interkontinental Hotel. Kelas Interkontinental Kuliner berjumlah 21 orang siswa, dan jumlah kelas Interkontinental Hotel berjumlah 19 orang. Jumlah keseluruhannya adalah 40 orang. Selain siswa kelas industri, guru-gurunya pun diikut sertakan untuk magang di hotel Interkontinental sebanyak 4 orang, terdiri dari 3 orang guru dari kompetensi keahlian Tata Boga, dan 1 orang dari kompetensi keahlian perhotelan, dan masing-masing mereka magang selama 25 hari kerja. Harapan kami dari Interkontinental, kami bisa berpartisipasi dalam meningkatkan kompetensi siswa SMK, sehingga mereka bisa dapat diterima di industri dan mampu bersaing di dunia industri pariwisata. Kami harapkan seperti itu Pak, jadi yang kami pikirkan sekarang setelah mereka selesai, harapan kami mereka bisa kami serap di grup kami, di hotel kami. Untuk merespon apa yang dicanangkan oleh pemerintah, supaya setiap SMK itu mengadakan kelas industri, kami tangkap langsung, kami bersyukur. Interkontinental Hotel yang ada di Jalan Dago, Bintang 5, membuka tangannya dan sama-sama kami membuka tangan, kami memberikan anak kami, mereka menerima, sehingga kelas industri sudah terjalin, kerjasama, ditanda tangani pada hari ini. Maka untuk pertama ini kami sudah menyediakan, memberikan 40 siswa untuk trip pertama ini di kelas industri. Dengan harapan selanjutnya akan terus bertambah, bertambah dan bahkan bukan hanya di SMK ICB Cinta Wisata, kami juga akan terus untuk di Cinta Niaga, SMK ICB Cinta Niaga, SMK ICB Cinta Teknika yang ada di Jalan Atlas Tengah, itu sudah komitmen kami. Pemerintah mengatakan, kelas industri, kami siap untuk kelas industri. Hotel Interkontinental Bandung dengan SMK ICB Cinta Wisata sudah melakukan sinkronisasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan pasar yang mengacu pada kurikulum versi 2017. Sistem pembelajaran kelas industri melalui sistem blok, yaitu satu bulan pertama, tepatnya di minggu ketiga bulan Agustus, siswa belajar langsung di Hotel Interkontinental dengan tim pengajar dari praktisi hotel, dan di bulan berikutnya mereka belajar di sekolah. Demikian seterusnya. Jadi harapan launching kelas industri ini salah satu adalah menjawab tantangan atau isu yang sekarang ini beredar bahwasannya sekolah menengah kejuruan itu menghasilkan penganggur yang terbesar. Oleh karena itu, sebetulnya bukan hari ini saja kami sudah berjalan dari Maret itu bermusyawarah dengan rekan-rekan, terutama waka, wakil kepala sekolah, dan Huma Studi itu apa yang akan kita kembangkan untuk menjawab tantangan yang tadi sudah berkembang pesat. Nah seperti itu. Tujuan dari kelas industri SMK ICB Cinta Wisata adalah menghasilkan lulusan yang unggul sesuai dengan tuntutan dan harapan dunia usaha dan dunia industri. Meningkatkan kualitas pengelolaan pembelajaran di SMK ICB Cinta Wisata sesuai tuntutan standar industri. Meningkatkan keterserapan dan daya saing lulusan SMK ICB Cinta Wisata dalam dunia usaha dan dunia industri. Menyelenggarakan model pembelajaran yang dirancang bersama antara SMK ICB Cinta Wisata dan Hotel Intercontinental sesuai dengan kebutuhan industri dan keterserapan lulusan kerja industri di Hotel Intercontinental diharapkan 100% bisa diterima bekerja di Hotel Intercontinental Bandung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.